Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update baru dari IGX Channel. Pendapat Anda mengenai hal ini Pak Sutarto, kenapa kemudian data-data itu akhirnya dalam tanda kutip tidak didengar? Ya, ini kan sebenarnya berdasar pengalaman. Berdasarkan pengalaman, memang rakor tas pangan itu akan selalu diselenggarakan. Bisa mingguan, bisa dua mingguan, tergantung kepada kebutuhan. Nah, biasanya di dalam rakor tas pangan itu pasti kalau kaitannya dengan beras itu yang dibahas tiga hal penting. Yang pertama, prediksi produksi tahun ini atau musim ini. Yang kedua, kemudian stok. Nah, stok ini juga hubungannya dengan kemampuan pemerintah untuk menyerap yang ada di dalam negeri. Jadi, ini stok itu sebenarnya tidak stok yang katakanlah yang ada saja, tetapi kemungkinan. Kemungkinan untuk bisa menyerap bagaimana. Dan yang ketiga, harga. Yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Andria. Nah, tentunya pembahasan-pembahasan seperti ini kan tentunya ada hal-hal yang harusnya tidak harus menjadi apa itu untuk konsumsi publik. Jadi, ada hal-hal yang biasanya disimpan, kemudian dilakukan lagi evaluasi-evaluasi. Dan biasanya memang paling tepat evaluasi keadaan yang sesungguhnya itu bisa akan terjadi pada bulan Juni-Juli biasanya. Paling lambat Agustus itu biasanya dilakukan seberapa kemungkinan tadi. Karena produksinya sudah bisa dihitung dengan baik karena musim tanam pertamanya sudah panen, kemudian musim keduanya juga menjelang panen. Sehingga kita bisa hitung betul berapa produksi dalam produksi. Menurut Anda apa yang menyebabkan percepatan keputusan importasi ini dilakukan di bulan Maret tadi? Ya, memang ada kalau saya mendengar yang disampaikan oleh pemerintah itu salah satunya karena memang situasi pandemi. Ditakutkan nanti kesulitan di dalam memperoleh seandainya harus membeli. Walaupun secara proyeksi produksinya surplus ya Pak? Ya, ini begini. Sebenarnya dampak psikologisnya itu yang pertama yang terjadi adalah untuk di dalam negeri itu pasti menekan harga pada saat pengumuman impor pada saat panen raya. Itu yang terjadi. Biasanya psikologisnya ke sana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sebenarnya juga untuk pengumuman cepat itu juga menyebabkan dampak di luar negeri, harga beras luar negeri pun akan naik. Begitu mendengar Indonesia akan impor itu langsung naik itu harga beras di dunia. Itu pengalaman ya. Makanya biasanya kalau kita mau impor itu kita harus silent operation. Kira-kira begitu. Jadi justru kita harus melihat betul data di dalam negeri, kemudian melihat situasi di luar negeri. Penjajakan saya kira memang tidak salah karena kita harus akui memang produksi beras kita itu kadang-kadang berfluktuasi. Tapi kalau untuk tahun ini ya sebenarnya Alhamdulillah ada indikator yang bagus. Yang pertama, satu, tanam kita maju, panen kita maju. Yang kedua, produksinya sudah lebih baik daripada tahun lalu sampai dengan bulan-bulan ini. Sebenarnya ini indikator yang bagus yang harusnya menjadi pertimbangan pemerintah.